Natasha Wilona, siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik ini? Aktris cantik, kelahiran Jakarta, tanggal 15 Desember tahun 1998 ini, merupakan seorang pemeran, dan penyanyi asal Indonesia. Natasha Wilona, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik, hingga banyak para netizen, yang ingin mengetahui, pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut, adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan, video terbaru dari kami. 1. Stefan William Pada tahun 2014, Natasha Wilona dan Stefan William, pernah berpacaran. Awalnya mereka menutupi hubungannya dari publik, tapi akhirnya, mereka pun go publik. Mereka kerap memperlihatkan kedekatannya di sosial media, namun sayang, pada tahun 2016, hubungan mereka putus. 2. Kevin Torsten Usai hubungannya kandas dengan Stefan William, Natasha Wilona, pernah diisukan berpacaran dengan Kevin Torsten. Kevin Torsten, pernah mengatakan, jika Natasha Wilona adalah wanita yang cantik dan pekerja keras. Walaupun begitu, mereka membantah isu tersebut, dan hubungan mereka hanya berteman. 3. Brian Brain Natasha Wilona, pernah diisukan berpacaran dengan Brian Brain. Isu tersebut makin kuat, lantaran Natasha Wilona, sering memuji Brian Brain, sebagai pria yang berhati lembut. Namun nyatanya, hubungan mereka hanya berteman. 4. Feral Bramasta Pada akhir tahun 2017, Natasha Wilona pernah berpacaran dengan Feral Bramasta. Dikabarkan, mereka terjerat cinlop, lantaran kerap bermain di judul sinetron yang sama. Seperti anak muda yang sedang kasmaran, mereka kerap mengposting momen kebersamaannya, di media sosialnya. Bahkan, mereka pun kerap liburan bersama. Namun sayang, pada tahun 2019, hubungan mereka putus. 5. Feral Wallando Usai hubungannya kandas dengan Feral Bramasta, Natasha Wilona sering diisukan dekat, dengan beberapa pria, salah satunya Feral Wallando. Isu tersebut terjadi, usai mereka dipertemukan di acara Extraordinary Love. Banyak dari para netizen, yang menilai, jika Natasha Wilona dan Feral Wallando sangat serasi. Namun ternyata, hubungan mereka hanya bersahabat. 6. Haris Frieza Bukan saja dengan Feral Wallando, Natasha Wilona juga, pernah diisukan memiliki hubungan dekat dengan Haris Frieza. Isu itu terjadi, lantaran Natasha Wilona dan Haris Frieza, sering berkolaborasi membuat video konten Youtube. Bahkan, Natasha Wilona juga, pernah mengatakan, jika Haris Frieza, adalah pria yang baik dan friendly. Namun nyatanya, hubungan mereka hanya berteman. 7. Kevin Sanjaya Pada Oktober tahun 2020, publik pernah dibuat heboh. Lantaran Kevin Sanjaya, pernah menunjukkan potret mesranya dengan Natasha Wilona di media sosialnya. Lantaran potret tersebut, banyak dari para netizen yang menduga, kalau mereka berpacaran. Namun, sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari mereka berdua, tentang hubungan mereka. 8. Kevin Marsing Natasha Wilona dan Kevin Marsing, pernah diisukan berpacaran. Isu tersebut bermula, saat ulang tahun Natasha Wilona yang ke-22, Kevin Marsing ikut serta memberikan kejutan untuk Natasha Wilona. Dan, mereka pun sudah tidak sungkan memperlihatkan kemesraan mereka. Namun, mereka tidak pernah memberitahukan secara gamblang, mengenai status hubungan mereka. 9. Frank Hutapea, anak pengacara Hotman Paris Hutapea, yaitu Frank Hutapea, pernah dijodohkan oleh netizen dengan Natasha Wilona. Apalagi, Natasha Wilona pernah mengungkapkan, jika dirinya teman dekat Frank Hutapea. Namun, Natasha Wilona menegaskan, jika dirinya dan Frank Hutapea, hanya berteman. 10. Melvin Tenggara, Natasha Wilona, pernah dijodohkan oleh netizen dengan Crazy Rich Surabaya, yaitu Melvin Tenggara. Perjodohan itu bermula, saat mereka ada proyek bersama untuk sebuah film pendek. Namun, Melvin Tenggara mengatakan, jika hubungannya dengan Natasha Wilona hanya berteman. 11. Alejandro Mariano, Natasha Wilona, pernah diisukan mempunyai hubungan istimewa, dengan Alejandro Mariano. Isu tersebut bermula, ketika Alejandro Mariano pernah terlihat, sedang menemani Natasha Wilona saat berulang tahun. Dan, Alejandro Mariano juga, pernah mengutarakan, jika dirinya sefrekuensi dengan Natasha Wilona. Namun, Alejandro Mariano mengatakan, kalau hubungannya dengan Natasha Wilona hanya berteman dekat. 12. sukses membuat penontonnya baper. Hal itulah, yang membuat netizen berharap, jika mereka bisa berjodoh di kehidupan nyata. Itulah pria-pria tampan, yang pernah dekat dengan Natasha Wilona. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.